Terima kasih. 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 Kata. Terima kasih. Terima kasih. jadi yang pertama kita buka adalah yang terkecil ini dia bodi belakangnya jelas kalian itu kalau beli barang harus yang ada barcodenya disini biar barang yang kalian beli itu sesuai dengan motornya dan yang pasti harus original dari Yamaha Januim Park dan Ancestories kita buka ini bodi sampingnya oke udah pising busa lagi nah mantap oke ini dia cuy bodi sampingnya untuk bodi belakang ya yang mau diganti sebelah kiri kemudian selanjutnya ini inner bodinya bodi dalamnya oke jadi tadi kameranya mati tuh sorry dan ini sudah kita terlanjur unboxing dari pakar Redbox kita langsung lihat aja jadi ini bagian inner bodinya untuk R15 V3 bagian kiri sebelah sini ya bagian dalam dan oke oke tidak ada yang lecet yang baret tidak ada yang tepat lagi ini tadi bagian apa saya belakangnya ini bodinya cuy ini yang paling besar ini yang paling besar kalau enggak aman sih ini aman ini ini yang paling parah juga dari sini ini langsung bersih kelihatan oke jadi itulah tadi semua bodinya dan alhamdulillah tiba di Makassar dalam kondisi sehat wakil tidak ada yang fatal tidak ada yang baret tidak ada yang lecet ini ada 3 panel jadi dari ke 3 panel ini tuh yang paling mahal itu adalah ini cuy ini bahannya paling ngeringan paling apa ya mau dibilang plastiknya paling tipik juga tapi ini paling mahal ini harganya kurang lebih 240 ribuan sedangkan yang lain gak sama 200 ribu ini ini 160 mungkin ini 140 ini 240 harganya jadi ini paling mahal oke ya jadi mungkin itu saja video kali ini ya ini karena kita hanya unboxing part-part R15 V3 ini partnya si smurf dan juga mungkin mencecahkan sedikit kronologis dari kejadiannya mengapa saya bisa crash dan apa-apa saja yang rusak di motor ini sebelum ini motor kita akan bongkar dan kalian bisa nonton video selanjutnya bagaimana perubahannya si smurf pokoknya tidak akan seperti smurf yang sekarang smurf yang dulu bukanlah yang sekarang eh terbalik smurf yang sekarang bukanlah smurf yang dulu oke tahun 2020 harus ada perbedaan coy yah itu itu saja dulu dan jika kalian suka video seperti ini jangan lupa berikan atau menyumpul ke atas juga jangan lupa memberikan komentar kritik dan saran kalian seputar video ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati